Pemda Lembok tengah hari ini berjalan lancar, tidak ada penolakan dari warga pedagang yang menempati roi pantai. Meski demikian, target pemerintah untuk mengosongkan roi pantai dari bangunan tak berjalan mulus, karena warga sampai hari ini belum juga selesai membongkar bangunan mereka. Bahkan beberapa bangunan permanen masih tak tersentuh pemerintah. Alah hasil hari ini anggota Pol PP hanya mampu membantu para pedagang yang menempati lapak sederhana untuk pindah dari tempatnya di roi pantai. Setidaknya dua peloton satuan Pol PP diterjunkan dalam proses relokasi hari ini, membantu warga memindahkan peralatan dan perkakas serta barang dagangannya. Penertiban roi pantai hari ini dipimpin oleh Kepala Dinas Perwisata Lembok Tengah lalu Putriye. Putriye menyatakan hari ini agenda Pemda adalah membantu warga yang akan pindah, karena dari 70 pedagang di roi pantai, masih sekitar 4 warga yang menyatakan menolak dipindahkan. Putriye menyatakan Pemda akan tetap melakukan upaya-upaya persuasif dalam menghadapi masyarakat yang masih enggan pindah, terutama pemilik kafe yang memiliki bangunan permanen. Pemda adalah pertama untuk memberikan kesan indah di tempat ini yang menjadi daya tarik utama pariwisata kita di Lombok Tengah. Yang kedua, kita ingin agar masyarakat Kute dan sekitarnya tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri, di rumahnya sendiri. Hingga hari ini belum ada warga yang memulai berjualan di pasar seni yang disediakan pemerintah. Rencananya setelah roi pantai steril dari bangunan, dalam waktu dekat ini pemerintah akan langsung membangun pelebaran jalan dan memagari roi pantai agar tak ada lagi warga yang berjualan di tempat tersebut. Bu Diman, TV9, Lombok Tengah